Dalam mendukung industri penuh khususnya juga kemudian ekspor. Jadi hal yang terakhir setelah manufacturing ialah ekspor. Seperti tadi disampaikan kita mesti ketinggalan dengan Thailand. Artinya adalah kita terlambat untuk walaupun kita mempunyai kerjasama dengan mobil ASEAN. Sekarang ini tentu dengan kerjasama-kerjasama itu akan meningkatkan umum itu. Industri mobil sangat dinamis. Dinamis dalam banyak hal, teknologinya, modelnya, harganya, dan juga cara pemakaiannya. Sekarang isu terbaru yang sekarang berkembang bagaimana mobil listrik berkembang. Ini juga tentu dibutuhkan segala macam suatu servisi bagaimana mencapai ini. Baik oleh manufacturer, oleh dealer, dan masyarakatnya harus siap untuk ini. Tentu membutuhkan waktu dan perkembangan teknologi. Pemerintah pun mendukung upaya ini bagaimana berkembang. Baik dari segi regulasi, industri pendukung, baja, dan sebagainya. Plat baja sudah dipursi dalam negeri. Kemudian untuk perdagangan dalam negeri dan ekspor. Kita di Tanjung Priok sudah sejak lebih daripada sepuluh tahun lalu sudah mempunyai kar terminal. Nanti di Patimban, untuk melayani industri mobil di sekitar Bekasi dan Kerawang, juga akan di pertama kali yang dibuat adalah kar terminal yang besar di Kerawang, di Patimban, di Subang. Kerana itulah, maka pemerintah mendukung industri itu dengan infrastruktur yang berkembang juga seperti itu. Baik dalam sistemnya dan juga logistiknya. Pemerintah tentu akan berusaha sebaik-baiknya bagaimana mendukung industri mobil ini yang berkembang. Kerana kita menyadari bahwa mobil mempunyai multifon efek yang luas seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendustrian tadi. Mempunyai vendor, ratusan vendor yang berkembang satu sama lainnya. Ratusan ribu pekerja yang mendukung itu. Mungkin jutaan nanti pada akhirnya pekerja yang dengan tentu pekerja yang mempunyai skill. Sehingga upahnya jauh di atas UMR. Artinya mempunyai daya beri yang kuat. Semuanya ini merupakan suatu indikasi bagaimana mobil itu industri kendaraan, mobil itu harus kita dukung. Dan didukung baik oleh pemerintah swasta juga oleh pemerintah. Karena itulah pameran gas pada malam ini, eh pada hari ini akan memberikan kita suatu indikasi kemajuan-kemajuan dan contoh kemajuan yang dicapai dalam hal muaf ini. Sebagai pribadi, seperti saya katakan tadi, saya sangat gembira. Tiga bulan lagi saya sudah akan meletakkan jabatan berarti kembali ke dunia yang lama termasuk mengamati industri kendaraan ini atau mungkin ikut serta bagaimana mendukung industri mobil ini berkembang sebagaimana pengalaman pada masa lalu sampai sekarang ini. Itu yang sangat penting bagi kita semua, bahwa salah satu kemajuan negara diukur juga dari perkembangan daripada industri kendaraan ini. Sekali lagi, saya ingin ucapkan selamat kepada IKINDO atas penyelenggaran ini yang selalu berkembang dan saya lihat minat masyarakat luar biasa, belum saja dibuka, sudah penuh orang di luar untuk melihat yang pertama dan juga tentu hari-hari akan datang. Sekali lagi selamat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.